Sampai ngurus terus aja, lewati. Nangkau ayo ngomong-ngomong bener-bener! Ikutin jajak saya! Jajak bantongan! Petualangan bersama masyarakat suku kombai Bofendigul Papua hari ini dimulai. Bersama para bapak, saya akan turut ke hutan untuk berburu salah satu binatang favorit masyarakat di sini. Begitu banyaknya teknik yang dipakai masyarakat Indonesia untuk berburu. Seperti sekarang, saya bersama dengan suku kombai mau berburu dengan teknik yang masih sangat tradisional. Ikutin jajak saya, jajak petualangan! Teknik perburuan kali ini berbeda. Para bapak harus menyiapkan dahulu beberapa peralatan yang diambil langsung dari alam. Ini melare! Hah, mana ya mana? Melare, li melare. Oh ini yang mau kita ambil! Li! Li melare! Ini salah satu bahan yang akan kita pakai untuk nanti teknik menjerat. Dan ini kalau di sini namanya li atau ginemo. Nah ini kita mau ambil dulu. Memang pohonnya agak kecil ya. Saya pikir tadi itu adalah tanaman merambat, ternyata tidak. Ini adalah pohon yang memang ukurannya agak sedikit kecil dibanding pohon lain. Coba Om, dilihat. Tapi banyak ya. Yang bagian diambil saya pikir satu pohon, ternyata tidak. Ini bagian dalamnya setelah kulit luar yang akan diambil. Tapi ini sebelumnya harus dibuka dulu, dikelupas. Seperti ini. Untuk bisa dilihat. Lapisan kulit pohon ini nantinya akan berfungsi sebagai tali pengikat. Karena memiliki karakter yang lebih lentur dan kuat. Pengambilan kulit kayu hanya bedanya kalau kulit kayu kan diambilnya dari pohon bagian agak sedikit dalam. Tapi kalau ini lapisan setelah kulit luar, lapisan kedua. Jadi bisa dibilang seperti serat. Ini hasilnya dan dari satu pohon pun nggak bisa diambil semua juga ya Om ya. Dilihat dulu kalau misalnya yang putus itu nggak bisa diambil. Tapi kalau yang kuat seperti ini, ini bisa diambil. Di perjalanan berburu, biasanya para bapak menemukan sumber makanan. Biasa diambil untuk dijadikan bekal selama perburuan berlangsung. Makan pohonnya yang mau diambil. Ambil sayur dulu para ambil ini. Ambil sayur, bisa dimakan langsung tidak? Iya makan. Bisa dimakan langsung? Bisa makan langsung. Oh siap. Ini dari satu pohon, jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Dan daunnya katanya bisa dijadikan sayur dan bisa dimakan langsung. Mana? Yang mana? Bagian mana Om? Oh yang masih muda. Mana? Coba saya lihat. Oh ini. Nah, yang bisa dimakan itu yang seperti ini. Yang masih muda daunnya. Kalau yang sudah tua, sudah keras, sudah nggak bisa dimakan. Ini bisa dimakan langsung ya Om? Iya. Enak. Enak. Seperti ya. Daun singkong ketika sudah direbus. Rasanya sama. Padahal ini belum dimasak, baru dipetik dari pohon. Keberadaan Ginemo, pohon yang diambil lapisan dalam kulitnya ini memang agak jauh dari pemukiman. Biasanya tersembunyi di antara pohon-pohon besar sehingga harus jeli melihatnya. Memilih talinya atau li, kita itu sebenarnya bagusnya ngambilnya yang masih pohon muda. Jadi masih banyak airnya. Ini yang tadi pertama kita ambil, dia agak sedikit tua jadinya kandungan airnya pun sedikit. Tapi kalau misalnya yang muda yang baru kita ambil, ini kerasa tuh. Banyak sekali cairannya di dalam. Masih gampang untuk dikelupas dan lebih kuat juga. Ditarik. Ini talinya sudah siap dan cukup juga nanti untuk dibikin gerat. Nah sekarang saya mau anyam dulu supaya lebih kuat dan lebih bagus. Sudah. Untuk anyamnya sendiri, setelah tadi sudah dipisah-pisah kulitnya, lalu lanjut langsung ke ukur. Jadi memang diukur panjangnya itu sekitar 2 meter. 2 meter. Kalau 1 meter, 1 meter begini bagaimana sisanya? Sisanya... Disambung? Bisa sambung. Oh sambung aja, berarti nggak ada yang dibuang? Tidak ada yang dibuang. Semua dipakai. Agar semakin kuat dan mampu membendung tenaga hewan buruan, kulit ginemo ini harus dianyam dulu. Formasi anyam sangat kecil sehingga membutuhkan ketelatenan dalam membuatnya. Terus kita anyam kepal. Ukurnya tidak pakai ini ya, tidak pakai penggaris. Iya. Hanya begini saja, dikira-kira. Ini 1 meter. 1 meter ya. Jadi mama ukurannya tidak pakai penggaris, tidak pakai meterat. Kalau di sini, hitung dari pundak sebelah sampai ke ujung jari, ini hitungannya 1 meter. Ini cara menganyamnya. Jadi tadi yang sudah dipotong 2 meter-2 meter, diikat menjadi satu. Jadi tiga bagian seperti ini. Terus selanjutnya diikat, dianyam. Atau biasanya saya kenal dengan nama kepang. Jadi pertama-tama yang mau kita cari adalah babi. Yang kita cari dulu adalah jalurnya. Jadi jalur babi itu berbeda dengan jalur manusia. Kalau jalur manusia itu sudah seperti terbentuk ada jalan. Tapi kalau babi itu lebih rimbun dan juga pepohonannya lebih banyak. Dan biasanya kontur tanahnya dia lebih basah seperti lumpur begitu ya. Ranting dan daun berukuran panjang ini digunakan sebagai benteng. Dibangun sangat rapat agar hewan buruan tak dapat melarikan diri. Nah seperti itu. Nanti ketika babinya akan tertangkap, terikat di sini, akan terjerat kakinya. Kayunya ini akan langsung otomatis ke atas seperti tadi. Jadi babinya sih akan menggantung ya om ya berarti dia. Kaki terikat, badan juga terangkat. Jerat merupakan teknik berburu pasif yang cukup efektif. Namun cara ini hanya bisa digunakan jika jalur lintasan binatang buruan sudah diketahui. Teknik ini juga bisa menghemat tenaga mengingat hutan di sini masih cukup luas dan lebar. Pintu masuk sudah terpasang jerat, pintu keluar juga sudah terpasang. Dan di areal tengahnya, jadi memang ini adalah areal tempat babi mencari makan yaitu cacing. Jadi tanahnya agak basah dan juga sedikit berlumpur. Semoga saja babinya tertangkap. Sadra, lurus terus saja. Lewat. Lewat. Eh, apa itu? Apa itu? Apa itu? Hah? Oh, terdapat suara babi dari sana. Supaya babi tidak terus berontak dan memudahkan masyarakat membawanya ke kampung, perlawanannya harus dihentikan dengan tanah. Lagi-lagi ini adalah suatu tradisi dan juga berkah untuk masyarakat di sini. Karena untuk mendapatkan satu babi dengan cara menjerat ini sebenarnya sulit. Dan beruntungnya kami dapat dan juga senang ya Om akhirnya. Babi hutan memang hewan buruan utama masyarakat suku Kombai. Karena babi hutan merupakan hama perkebunan mereka. Masyarakat di sini untuk membawa babinya ke kampung itu dipikul, atau di sini namanya ambia falia bio. Itu dipikul di bahan. Ambi...ambai...ambai falia bio. Itu dipikul di bahu. Ya. Oh, dijadikan seperti tas. Ya. 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 Kekecilan kah? Tidak? Boleh. Ya. Oke, siap. Sorak-sorai bapak-bapak menjadi tanda perburuan telah berhasil dan babi siap dibawa ke kampung. Ya. Oh, 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 oh... Lo... Ha... Ya. Ya. Peguatya tahan halang! Dekuatya tahan halang! Okey, dog psychiat. Greathäng上 ke diracincan sem Helang. lebih cepat ya pakai itu tipis sekali ya jadinya biasanya kalau kita potong daging atau potong sayuran itu pakai pisau tapi kalau di sini ada yang unik lagi, dia pakainya itu bambu yang sudah dipotong-potong kecil lalu ditipisin bagian ujungnya ini katanya lebih efektif juga dan lebih tajam kalau kena daging ini kalau kita seset begini terluka boleh ya dicoba oh jangan dicoba tajam bakar merupakan teknik masak paling favorit mudah dan tak memerlukan banyak tahapan saat mengolahnya ini setelah babinya sudah dibersihkan sudah dipotong-potong kecil juga langsung dibakar jadi memang di dalam rumah pohon ini semua aktivitas ada dilakukan di sini memang dari mulai bakar, masak, semuanya di sini ini salah satu tujuan dagingnya dibakar dulu supaya bisa dibersihkan bagian bulu-bulunya jadi pada saat sambil bakar sambil dikelupas juga baik babi hutan maupun babi peliharaan merupakan hewan yang sangat spesial bagi masyarakat suku kombai mereka meyakini mereka meyakini babi memiliki tingkat serata tertinggi dan akan membawa berkah kepada kampungnya di sini tidak ada alat bantunya untuk bakar daging jadinya langsung pakai tangan sambil kepanasan sambil dipisahin bulunya Mongguama itu enak sekali kebersamaan saya dengan masyarakat suku kombai di sini sungguh sangat senang saya di sini terima kasih ya Bapak ya sudah diterima dan juga saya sangat kagum dengan kebersamaannya dari mulai mencari makan rame-rame sampai makannya pun kita bareng-bareng luar biasa terus dipertahankan sampai nanti anak cucu ya Bapak ya tetapi ikuti jejak saya jejak patualan tidak lengkap rasanya jika saya bertualang bersama masyarakat suku kombai tanpa merasakan kehidupan mereka secara utuh sehari-hari menjelang malam para mama beserta keluarga selalu menyiapkan sagu untuk dijadikan makan malam beruntung sekali saya bisa ikut mereka kali ini ini adalah salah satu kebiasaan suku kombai kalau sudah berada di dalam rumah pokok jadi membuat sagu sambil dimasak terus saya mau cicipi karena dari tadi sepertinya sudah enak mana mama? sagu menjadi makanan pokok utama masyarakat suku kombai meskipun beberapa kampung sudah ada nasi sagu tetap menjadi pilihan utama mudah didapat mudah mengolahnya dan rasanya yang mereka yakini lebih lezat menjadi alasannya walaupun sederhana tapi kehangatannya sangat terasa disini kita bersama-sama masak sagu menikmatinya serang-barang nah disini saya mau coba menginap satu hari disini sama mama dan juga bapak Ismail untuk lebih mendalami suku kombai ini rasanya setelah saya mencoba untuk beristirahat di bagian pinggir rumah ini agak sedikit rasa bergoyang ya bapak karena memang fondasinya cuma ada di bagian depan dan juga bagian belakang semoga saja saya bisa beristirahat malam ini dan tidurnya selamat menikmati